Oke, setelah unit selesai diservis dan kita sudah melakukan pengecekan semua level oli dan air pressure di unit ini tidak drop ya, artinya brake systemnya berfungsi kita melakukan PPM ya, dimana PPM disini yang dicek adalah area engine dan kita menggunakan tool namanya SDP3 ya, tool ini ada di laptop artinya aplikasi bawaan dari Scania dan kita melakukan pengecekan sesuai dengan check sheet PPM atau KE10 dari unit Scania itu sendiri mari kita saksikan videonya pertama-tama yang kita lakukan adalah menyiapkan kabel SDP3 ya dimana kabel ini untuk penghubung antara unit dan toolnya ya, yaitu laptop disini kita tinggal colok aja di dekat dashboard ini ada konektor, kita colok saja kemudian kita nyalakan laptop ya oke oke, ini kabel yang tadi ya, ini kabel VCI nya ini USB key nya ya, jadi kalau ada kabel VCI nya tapi tidak ada USB key nya ini ini, SDP3 itu tidak bisa dibuka ya, jadi critical point nya disini di USB key ini setelah tercolok atau terkonek kita on kan kunci kontak kemudian kita masuk menu SDP3 setelah kita masuk menu tadi tampilan menu nya seperti ini ya di dalam menu ini ada check and adjustment, convention, maintenance, product update, bodywork yang kita gunakan adalah ini ya, check and adjustment kemudian kita klik agak lama ya pak ya, karena dia loading-loading data dimana saat dia kita klik check and adjustment di dalamnya ini ada berisikan connection, vehicle informasi, data-data saat dia error semua tersep disini ya pak ya dan cara penanggulangan error tersebut juga ada disini jadi SDP3 ini lengkap ya bisa melakukan pengecekan istilahnya itu seperti ini ya pak SOP manual di unit Komatsu jadi lengkap semua datanya ada di dalam laptop ini setelah kita masuk menu check adjustment dan loading data tampilannya ini ya tampilan di menu nya ada user function, electrical system, function dan product information kalau kita ingin melakukan PPM yang kita klik adalah function nah di function ini ada banyak ini ya banyak folder-folder dan yang kita cek adalah di powertrain untuk PPM itu sendiri ada yang kita lakukan dengan melihat monitor panel dan ada yang kita lakukan dengan memakai laptop SDP3 ya dimana untuk pengecekan engine low idle engine speed nya ada dua ya low idle dan high idle yang kita lakukan pengukuran untuk low idle kita cek di monitor panel ini cek seat PPM nya ya di monitor panel low idle itu standarnya kan 500-700 nah ini saat kondisi engine low idle segini ya sekitar 500 dan engine high idle sehingga engine high idle didapat 2.400 kemudian sehingga terlalu kita terus teman selamat menikmati masuk menu powertrain kemudian cek define disini akan muncul engine speed berapa rpm saat high idle 2400 dan low idle sekitar 502 rpm untuk mengecatkan engine low idle dan high idle selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati